Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sekarang di sini bersama Mas Yusuf owner dari YouTube surga avokado nih Mas Yusuf ya ya salam kenal buat semuanya Oke buat temen-temen bisa kunjungi channel Youtubenya surga avokado bisa juga membeli bibit yang valid tentunya di surga avokado ya alamatnya di Pekalongan Lampung Timur juga sekarang kita disini akan mereview pohon alpukat siger milik Mas Yusuf di surga avokado yang konon katanya sigernya berbeda dari jenis lainnya ya nanti kita akan dekatkan bagaimana bentuk buahnya dan bedanya dari siger-siger lainnya ya kita nggak tahu disini ada kelainan dari jenisnya atau memang dari perawatan Mas Yusuf yang berbeda sehingga bisa menghasilkan buah alpukat siger yang tentunya berbeda dari aslinya oke ini Mas ya sikirnya Mas ya oke ya betul nah temen-temen ya tuh sikirnya Mas Yusuf dilihat warnanya bisa kuning ini memang kuning dari dulunya atau emang baru kali ini Mas ditemukan di pohon ini ini mas ini buah kedua yang pertama buahnya tiga biji yang pertama disini tadinya nah ini yang sekarang udah ke buah kedua Alhamdulillah mengalami kenaikan yang sangat pesat ya dari tiga biji menjadi lebih lebih dari 50 biji wah emang jadi baik babang aja ya nih temen-temen nih sikirnya sampai ke bawah bawah semuanya nah ini kebetulan istimewa nih buat Mas Yoki wah ini ada satu yang sudah siap untuk dipetik teman unik namanya bisa kuning gitu ya kuning dan buahnya juga unik nih tuh cantik kan murus ya temen-temen ya ya nih murus Insya Allah ini kering nih ini umur berapa bulan buahnya Mas kalau yang ini sih udah cukup umur sekitar lima bulanan ya lima bulan lebih ya tapi kalau yang ini baru sekitar tiga bulanan tiga bulan ya nih buat teman-teman nanti yang lokasi yang deket bisa inden juga buahnya ya setelah kita review bisa kita nilai buahnya bagaimana bisa di inden buahnya ya mantap buahnya kalau pohonnya umur berapa tahun nih Mas ini dari tanam kurang lebih dua tahun sudah masuk dua tahun lapan bulan sekarang dua tahun lapan bulan ya terbilang cukup cukup besar juga batangnya dahan ya lumayan batangnya itu awalnya pak kaki tiga gimana Mas ya awalnya pak kaki tiga Oh pantesan nanti kita tambahin lagi ya tambahin lagi Mas ya ini buat kaki tiga lagi nanti kita tempel di sini tujuannya Mas biar supaya kaki yang lain membantu untuk apa ya mencari makanan lah biar batangnya cepat besar terus untuk menjaga apabila batang pokok bawah sini nanti ada problem bermasalah kita dalam proses pengobatan ya penyembuhan nah akar tambahan apa namanya eh batang tambahannya nanti bisa untuk membantu makan makanan atau nutrisi nyari nutrisi Oke Oke jadi nggak sekaligus langsung drop eh mati yang gitu tapi masih bisa bertahan hidup sambil penyembuhan nah itu cenderung tanaman alpukat lebih aman untuk meng-cover cadangan Mas ya ya nih mantap nih itu contoh yang ada yang ada apa namanya ada kakinya yang sebelum ini segera nih Mas figure juga ini buah pertama kalau ini ya nih teman-teman nih buah pertama juga buahnya ini beda ya hampir beda-beda ya bentuk wujudnya dia cenderung gemuk Iya kalau ini cenderung kurus banyak kurusnya yang ini buahnya konturnya sendiri beda yang ini agak panjang ya itu ya teman-teman bisa dilihat ya ini nanti manjangnya nanti tuh panjang nanti manjang dia nih kalau ini kemuk-kemuknya nih kan kemuk nih kemuk-kemuk gitu oh ya berbeda teman-teman jadi emang sikir tuh sebenarnya tuh nggak tahu karena ada mutasi karena perbanyakan bibit yang terus-menerus atau memang dari hidupan yang berbeda itu yang belum kita pahami juga ya itu salah satu contoh yang ada kaki kita lihat contoh total ada berapa pohon nih Mas di surga Apokado Mas populasi totalnya bisa sampai 200-an ini teman-teman nih contoh nih ya yang sudah tersambung kakinya yang sudah tersambung kaki apabila nanti batang di sini bawah masih ada penyelamat di sini masih makan sambil kita melakukan eh treatment pengobatan ya sampai sembuh tentunya cenderung lebih banyak yang selamat daripada cuman satu batang nah kadang-kadang memang apokadu banyak yang kasih yang mati Mas ya ya betul nah jadi banyak bisa untuk meng-cover ketika pohon induknya terserang penyakit busuk akar ya Nah ini ini Mas mungkin masih penasaran Mas ya ini ada kulit-kulit kreci atau kereng fungsi pertama ya Mas sebenarnya tujuannya waktu awal itu eh apa ya ada tanaman yang kebanyakan air ya waterlogging namanya kalau yang yang sudah sembuh ada beberapa pohon itu dengan perlakuan eh saya kasih kece plus apa namanya arang-arang atau sekam nah awal mula kalau tanaman itu sakitkan menguning nih Nah itu berarti ada permasalahan di batang pangkal pohon sini kan media di sini area-area pangkal 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 batang Nah kita gali dulu semuanya tak bersihin sampai akarnya itu kelihatan setelah itu kita kasih obat tentunya obatnya fungisida fungisida kita apa namanya kita kuasin setelah itu kita ganti medianya pakai arang pakai ini apa namanya pakai eh kerang-kerang atau kulit kerang plus diaduk sama sekam sekam bakar tentunya ya kita ganti medianya dan Alhamdulillah sembuh ada beberapa pohon yang eh sembuh ketika dia mengalami sakit karena waterlogging terbanyakan air ya karena disini juga emang lahannya lahan sawah Mas ya ya itu tuh ada beberapa pohon yang saya treatment itu Alhamdulillah sembuh dan ini tumbuh besar oke teman-teman kita lihat contoh ini kalau digali isinya ini bukan bukan tanah ya kerang semua ya kerang sama sekam sekam nah ini akarnya nih ini akar semua nih akarnya mantap tadinya ini kalau di awalnya tadinya digali ini becek becek dengan air sekarang Alhamdulillah nih tumbuhannya kembali hijau semua royo-royo sembuh nah itulah salah satu treatmentnya ketika pangkal batang itu keserang penyakit seperti itu ini mantap batang Mas besar Mas itu jenis apa Mas yang buah Mas peluang Mas ya teman-teman alkohol peluang berbuah ini buah pertama ya waktunya berdana ya berdana di umur dua tahun setengah dua tahun setengah kurang lebih oke siap buahnya memanjang juga ya inilah peluang sedikit ini Miki yang terkena sakit normal dan kerugus Hai teman-teman nih pohon Miki yang ini gadawnya habis nih habis semuanya habis udah mulai sker lagi nih udah mulai mucuk tunas semuanya ini dibawah di dalam sana Alhamdulillah ada sebuah ini udah tumbuh akar baru lebih kering sekarang enggak penyakit di dalam sana ini udah tumbuh-tumbuh akar tuh banyak akar keluar akar baru gitu tambah juga di kerang ada unsur kalsium 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 teman-teman ya bisa buat rekomendasi juga ya nanti buat teman-teman yang penasaran bisa langsung simak di YouTube-nya surga avokado ya itu bisa terus melihat bagaimana prosesnya dalam pemberian kerang ini nanti bisa dilihat ke channel itu pemas Yusuf surga avokado tahu yang ingin bisa berkunjung langsung nanti bisa hubungin di nomor di link deskripsi di bawah ini ya atau ingin memesan bibitnya itu juga bisa namanya menyediakan banyak sekali bibit-bibit yang berkualitas juga ya mungkin apa mas kata-kata untuk hari ini untuk teman-teman kita yang sedang menanam alpukat eh kata-katanya jangan lupa tanaman kita rawat kebutuhannya apa kita kita beri ketika sakit kita harus segera obatin karena apa kalau tidak segera kita obatin ya tentunya kita akan kehilangan satu pohon mati kita akan memulai lagi dari nol lagi kan gitu oke teman-teman rata-rata kendala alpukat itu rata-rata eh busuk akar ya itu ada beberapa pengaruh yang pertama mungkin karena kebanyakan air kan seperti itu drenase yang kurang ini kan drenase nih ini untuk mencegah biar supaya tidak tidak ini ya tidak kelebihan air ya kalau akhirnya kan ini tidak ada ini Hai banyak sekali tanaman alpukat saya yang sakit karena kelebihan air tapi setelah ada drenase ini kebutuhkan lebih banyak eh selamat tanaman alpukat alpukatnya Oke teman-teman terimakasih jadi intinya harus di rawat Oke siap terima kasih maksudnya atas pencerahnya Oke semoga usahanya terus berkembang dan sukses tanamannya makin sukur dan berbuah banyak saya ucapkan terima kasih Oke mantap terima kasih ya teman-teman saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh